Intro Welcome Peser Will, ketemu lagi dengan gue Seltar Nah kali ini gue lagi pengen ganti velg si mobil wagon ini nih guys Karena kan baru selesai proyekan audionya nih Nah kalau kita lihat audionya nih udah ciamik abis suaranya joss Yang gue suka dari audio ini Dia cuma ada beberapa speaker ya Contoh di belakang ini ada 1,2,3,4 Nah 4 speaker ini tapi suaranya menghasilkan itu quality yang bagus Makanya kita kalau kontes ikutan ini di kelas SQL So quality low ya Jadi bener-bener suaranya kejernihannya Abis itu dengan suara yang menggelegar gitu loh guys Dan untuk ini semua ini barang-barangnya pake Venom ya Kita kemarin di Venom Geret semasang ini Nah ini yang bentuknya paling gue seneng nih Ini bentuknya kayak corong angin doang padahal ini menghasilkan suara yang jernih Dan ini juga pake prosesor nih dari Venom Pandora Abisnya juga ini powernya ada 2 Ini 3.000 watt nih 4 channel 4 channel Juga ada monoblock Nah tabung airsusnya Karena ini kita buat audio Jadi gue semputin di bagian belakang Gak disumputin sih masih keliatan Cuma tabungnya doang nih yang agak sedikit nyumput Kenapa ini masih ada space gak diterusin kesini Karena gue pingin masih keliatan di belakang Jadi gak ketutup banget gitu loh Bahaya kalau ketutup Kalau misalkan ada mobil yang mepet Atau ada motor Masih keliatan dari spion tengah Nah untuk velgnya sendiri Ini udah dateng Kita nunggu gak begitu lama lah velgnya Nah dia mau velg ini Berbeda depan dan belakang modelnya guys Langsung aja kita buka Nah ini cakep banget buat E91 guys Untuk spek velgnya Ini dia tripis ya Untuk bagian belakang tripis Yang depannya monoblock Untuk speknya sendiri Ini dia PCD nya 5120 Dengan lebar 8,5-9,5 Nah ini bagian belakang nih Lebarnya ini 9,5 dengan tripis Nah kita sambil belajar untuk mengenai tripis ya Tripis sendiri itu terbagi dari 3 bagian velg Yang pertama ada face nya Face itu yang ini Yang pengennya velg Atau mukanya Dan ada yang bagian duanya Ini ada lips nya Ini lips dan ini barrel nya Nah jadi kalau lo punya velg tripis Itu gampang banget Kalau misalkan lo peang Bosan Itu bisa banget guys Nah ini sendiri Desainnya Desain khusus untuk mobil E91 Bahannya adalah bahan Ford Apa sih Ford itu? Ford itu adalah Bahan velg ya Dibuat secara velg Dengan kasar itu dipahat lah Jadi kayak bahan aluminium Dibentuk menjadi velg Jadi bukan dicetak ya Kalau dicetak itu namanya casting Setelah casting itu ada flow foam Flow foam itu adalah Dicetak dulu nanti baru dipahat Jadi tengah-tengah tuh kalau flow foam Ya biar detail kita kasih aja HSR Ford sih Wagon ini Nah ini kan untuk bagian belakangnya nih Tripis Nah itu bagian depan ya Mari kita lihat Wah kalau yang tripis Lebih kecil loh ininya ya Nah ini yang monoblock nih guys Monoblocknya tuh berarti Tidak ada pemisah antara velgnya Jadi bener-bener ngeblok Satu velg Ini lo jadinya kayak Bahan satu kotak Itu di CNC Di sini-sini Menjadikan ini Makanya jadi ringan nih tuh Ini ring 18 Lebarnya 8,5 Ini ringan banget tuh Tuh Warnanya yang gue suka Dia krumenya itu Di bagian pinggir-pinggir lipsnya Tapi dia kayak Di sini kayak polis gitu nih Ini sih Pol ya Jadi kalau Ngeliat malem tuh Firelucknya pasti bersinar Dia Ini monoblock nih Monoblock ini lihat Nih tuh Nggak ada belahannya kan Kalau yang tripis atau two-piece Pasti ada belahannya Kalau two-piece dia setengah Depan dan belakang Kalau tripis dia tigaan ini Nggak nih Tuh nyatu Sampai sini-sini nyatu Tuh Wah gue nggak sabar Dipasang ke mobilnya Nah Kalau yang casting nih Gue kasih lihat Untuk yang casting ini kayak gini Yang depan aja Susah gitu Nah Jadi kita nggak naik-naik ring Tetap pakai ring 18 Karena standarnya sendiri Ini kan kita pakaiin Di ring 18 ya Mobil ini Nah ini pakai Deban 215-40 ring 18 Nah kalau casting ini kayak gini nih Ini dicetak ya Bukan di Ford atau di flowform Dicetak nih Dari bahan yang Cair Ada cetakannya Jadilah sebuah velg Casting guys Ya kalau harga sendiri Kalau untuk HSR Forge Kita itu kalian Ya lebih mahal sedikit lah Ya kan Kalian bisa langsung Boom Hah nggak lah kan Kalian bisa langsung aja DM HSR Forge Dan HSR Original juga bisa tuh Untuk konsultasi masalah Velg Nah itu lagi dipasangin Dan satu velgnya udah dipasangin Ini yang depan ya Nah ini yang depan nih Tapi Mana? Oh belum 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 kepasang Itu masih velg orang Nanti 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 Ya kita harus Lagi rame Lagi rame toko nya guys Apakah kita sweat lagi Kayak GT Kayak si HRV Apa mau yang elegan Elegan mungkin Cocok sopa mungkin Nah komen Bantu-bantu gue Karena di mobil wagon Kayaknya gue pengen Masang roof box Apa roof rack ya Roof box Roof box ya Nah nanti kita Hunting-hunting dah Roof box apa yang cocok Untuk si wagon ini guys Nah bener Kalau udah semuanya Udah ganteng Baru gue review Tapi kalau setengah-setengah Itu kayak Nanggung lah Ya tapi gue bakal Ngasih lihat Progres-progres Si mobil S91 ini guys Tenang aja Oke kita tunggu dulu Velg yang terpasang Nah udah kepasang Kempak velgnya guys Gue kasih lihat Yang pertama dulu nih Untuk bagian belakang ya Ini kita pasangin Band 225-40 Ring 18 nih Jadi Menariknya dikit banget Karena ini lebar 9,5 Dengan ET-nya 25 nih guys Biasanya kan yang minus-minus Ini kita Membuat ET-nya 25 Dan untuk velgnya sendiri Ini nih Kelihatan lebih Concave Karena Nih cekungannya ada 2 kali Dan Face-nya Ini kelihatan lebih kecil Karena face-nya nih Di ring 15 nih Tuh Padahal ini di ring 18 Kecil banget kan Si face-nya Kalau gue bosan Tinggal gue buka aja Gue ganti nih Model face terbarunya Nah kalau untuk bagian depan Kita lihat Nah untuk bagian depan sendiri Ini yang monoblock Berbeda banget Dengan yang di belakang Biar mobilnya makin nyentrik Dia concave Dan Ini tutup pentilnya Tadi sempat kita agak rumit Karena Dia panjang Akhirnya Gue kasih yang bengkok Jadi gak kelihatan Jadi gak ada tutup pentil disini Dia ada di dalam guys Nah untuk depannya 215-40 ET-nya ini 25 Kalau yang belakang itu dia Rata Ya ini 25 guys ET-nya terbut Nah untuk fitmentnya Karena mobilnya airsus Gue pengen Ngasih lihat dia Turun ya Gimana nih Tapi gue turunin pelan-pelan Karena kan ini velak baru Jadi Dengan velak lama Pasti beda takutnya Nanti ada nyangkut di fendernya Boleh kita mundurin dulu Biar enak Nah penasaran gue ngeliat Mobilnya bagus Wah Ini bener-bener nyetel Karena di belakangnya Sam Seperempat velaknya Kecelup di bodi ini guys Nih Kalau tadi kan velaknya itu Ah kurang nangat Gue gak suka Kalau velak itu Karena Ini ini terbaik nih Dari depannya Dia gak celup-celup banget Karena fender CS91 Wagon ini Dia Tidak segondrong depan Belakangnya Jadi ini Ngelewatin ban doang Jadi bannya celup Kalau untuk belakang Bener-bener cakep nih Gue gak pengen ini terlalu camber Jadi ini pas banget Cambernya juga masih Wajar banget nih Kalau yang belakang cambernya ini Sekitar minus Tiga lah Atau Empat Lebih tepat empat Nanti gue bakal ukur juga nih Next Kita ukur lagi Tapi ini gak ada gestrot sih Juga masih jauh banget nih Nih Udah mepet bagian depan doang Ya Tuh Lebih nyetel Gue bawa nongkrong ini Mobil gak malu-maluin Kalau tadi kita masih agar-agar Bawa nongkrong Karena velaknya gak kece Wah Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue suka apa pendudu Ingat velak Ingat aser Sub indo by broth3rmax